Hai guys, balik dari channel Radia Studio Nah, kalian lihat kan disini ada apa? Disini ada kelapertat Jadi aku buat kelapertat ini Karena mama dan suamiku suka banget sama kelapertat Ini tuh dibuatnya gampang banget Simple banget dan mudah banget Dan cepet banget Terus kalau kalian takut gak punya ophon Kalian gak perlu manggang-manggang Karena ini juga bisa tanpa ophon Jadi kalau kalian mau langsung tau cara pembuatannya Langsung aja kita lihat State pembuatannya Nah, disini ada bahan-bahan Untuk membuat kelapertat Ini simple banget, gampang dicari Jadi yang pertama Kita punya kelapa muda Nah, ini aku ambil dagingnya aja Aku pakai sini pakai 3 butir kelapa Karena aku buatnya banyak Terus juga Ada 10 sendok makan kismis Terus aku juga pakai garam Untuk perasanya cuma setengah sendok makan aja Terus habis itu aku juga pakai margarin 4 sendok makan Disini aku pakai unsalted butter Tapi kalau kalian gak punya unsalted butter Kalian bisa pakai mentega atau margarin biasa Itu gampang banget diubah Nah, selanjutnya kita punya susu 1 liter Terus habis itu disitu aku punya 6 kuning telur Kuningnya aja dipisah Terus seperti itu Aku juga punya gula 160 gram Dan tepung maizena 120 gram Untuk membuat ini semua Aku pakai aluminium foil Ini aku pakai aluminium yang kecil-kecil Kalau kalian ingin gini juga gak apa-apa Terus seperti itu ada vanilla essence Nah, untuk topping diatasnya Ini opsional ya Kalian bisa pakai 6 putih telur Terus juga pakai 2 sendok makan gula pasir Dan 2 sendok makan vanili Nah, langsung aja kita keset pembuatannya ya Nah, yang pertama kita siapin panci Ini udah aku taruh panci diatas kompor Terus begitu langsung aja kita masukin 6 kuning telur Nah, selain 6 kuning telur ini Kita juga masukin susu cair Ini juga belum aku nyalahin apinya Karena takutnya kan si kuning telurnya matang duluan Jadi, sengaja emang belum aku hidupin Jadi, si kuning telurnya biar tersampur dulu sama susunya Jadi, kita juga lebih gampang untuk ngaduknya kan Kalau misalnya kalian daunnya hidupin kompor Kan takutnya si telurnya ini matang gitu kan Nah, selain itu juga kita akan tambahin disini vanilla essence Disini aku pakai 2 sendok makan dan vanilla essence aku habis Jadi, langsung aja aku habisin aja itu vanilla essence-nya Terus juga nggak lupa kita tambahin dia garam ya Garam setengah sendok makan aja Terus kita aduk-aduk Nah, kita aduk-aduk perlahan Terus abis itu juga si pengaduknya ini bisa diganti kayak spatula biasa Tapi karena aku nggak punya spatula misalnya lagi males nyarinya Jadi, aku pakai yang ada aja Terus setelah kira-kira udah tersampur rata Disini aku masukin si tepung maizena perlahan-lahan Aku aduk, jadi aku masukin sedikit Terus aku aduk sampai agak-agak rata Terus abis itu aku masukin lagi Aku aduk rata Pokoknya kalian aduk bener-bener sampai nggak ada yang ngegumpel ya Jadi, nanti pas kita masak tuh Si maizena-nya tuh bener-bener udah kecampur Sama si adonan yang lain gitu Jadi, dia nggak ngegumpel Terus nanti tiba-tiba aku makan masih ada tepungnya gitu loh Jadi, pastiin aja si tepungnya itu sudah merata Setelah udah merata kayak gini Kita hidupin kompornya Kita nyalahin aja di api kecil Nggak usah api gede-gede Takutnya bawahnya malah gosong Terus beli itu malah nempel ke panci Kan jadi nggak enak gitu kan Terus beli itu kita juga tambahin gula Nah, kita tambahin gula Pastiin sampai si adonannya itu meletup-letup Terus gulanya itu udah cair sempurna gitu loh Terus, habis itu Kita aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Setelah meletup-letup kayak gini Tinggal habis itu kita tambahin sama 4 sendok makan mentega gitu Nah, masak sampai si menteganya cair Terus, habis itu dia udah kecampur dengan rata Kayak gitu Udah mengental juga Udah kayak adonan kelapet kan Kita aduk terus Pastiin juga si kompornya tetap kecil ya Karena takutnya bawahnya kan gosong gitu Setelah itu, kita campur aja Ini adonannya udah siap Kita campur kismis Kalau kalian nggak suka terlalu banyak kismis Bisa kalian kurangin Nah, selain itu aku tambahin juga kelapa Tapi disini daging kelapanya udah aku gunting-gunting si kecil Jadi dia kelapanya nggak terlalu panjang gitu loh Jadi pas sekali sendok tuh Kelapanya tuh udah pas gitu kan Nggak perlu potong-potong lagi Terus kita tinggal campur-campur-campur aja Sampai rata si kismisnya Oh iya, by the way ini kompornya aku matiin Karena takutnya dia pas aku campur gitu tadi kan Gosong gitu bawahnya Jadi aku matiin dulu kompornya Terus aku aduk Nah, udah kayak gini Kalian liat kan adonannya Nah, ini udah siap Kalau kalian nggak mau pake oven Kalian bisa langsung aja sajuin kayak gini Selesai gitu Tambahin bubuk lagi manis aja Udah cantik Nah, lanjut Sekarang aku mau taro Ini aku pake aluminium foil yang kecil Jadi kalau kalian punya yang gede Atau kalian mau pake ramekin Juga boleh gitu kan Nah, ini aku taro Ini sekitar jadi 15 piece Si aluminium foil yang kecil kayak gini Jadi aku taro 3 per 4 nya Buat nanti di atasnya aku tambahin putih telur Nah, terus tapi kalau kalian nggak mau dipanggang Yang tanpa oven Kan bisa gini kayak gini aja Selesai Nah, ini untuk pembuatan topping telur atasnya Disini kita punya 6 putih telur Langsung aja Mau aku mixer Mau aku mixer Nggak mungkin kamu aduk krat Ini harus pake mixer Ini kalau kalian pake Biasa pake whisk biasa Mampus lah pegel tangan kalian Nah, ini aku kocok terus Sampai dia kaku Si putih telurnya Jadi Dia tuh pas udah dibalik tuh Bakal terus stay gitu Oh iya, jangan lupa juga Tambahin gula ya Tadi aku tambahin 2 cm makan Harusnya kalau kalian mau tambahin Si essence, vanilla essence Harusnya 2 cm aku makan juga Biar dia lebih wangi gitu Cuma kalian tau kan Si vanilla essence aku habis Ya udah aku pakein telur dan Gula aja gitu Langsung aku kocok terus Kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok Terus Sampai dia kaku ya Nah, ini udah mulai kaku nih Jadi Pembuktiannya dia kaku apa enggak Tengah kalian balik kalau kalian enggak tumpah Kayak gitu dan enggak bercecer Kayak masih Enggak kental gitu kan Dia encer gitu kan Nah Terus habis itu Ini ovennya udah Aku panasin Udah mulai aku panasin sejak tadi Kita mixer Langsung aja kita tambahin topping atasnya Ini yang tadi Si putih tulur kaku ini Tinggal kita ratain aja Terserah kalian mau sebanyak apa Tapi kalau aku sih aku ratain aja Jadi dia biar lebih cantik Yang penting sih kalau pertatangnya itu ketutup gitu kan Jadi nanti Pas dipanggang dia bener-bener yang Kayak Putih Terus beda warna gitu loh Cantik banget Nah ini langsung aja kita Ratain aja Terus habis itu setelah Sudah rata Sudah bener-bener ketutup semuanya Tinggal step terakhir Nah ini step yang disukain banget Abis ini step yang disukain sama suamiku adalah Memberi Almond Suami tuh suka banget Kacang-kacangan Jadi dia pasti suka banget sama Almond Dan dia tuh suka banget kalau misalnya Kelapertannya tuh penuh banget sama Almond Gitu kan Nah ini yang step pertama ini Yang di video Masih aku yang videoin Jadi masih aku yang naburin gitu kan Jadi Almondnya masih biasa Tapi nanti kalian lihat di akhir Kalau Almondnya tuh bener-bener nutupin Kelapertannya Nah ini yang udah semua Siap kita panggang Sebelum kita panggang Kita tambahin dulu airnya di bawah Jadi misalnya Di nampannya itu Kita taruhin air sedikit aja Jadi uapnya tuh Dia gak cepet gosong gitu Bawahnya Jadi kita cuma perlu Si atasnya aja Nah tinggal kita masukin Ke oven yang udah kita panasin Terus abis itu Kita atur di suhu 170 derajat celcius Ini sih aku pake api atas bawah Tapi kalau kalian gak perlu pake api atas bawah Sebenernya pake api atas aja Itu kita panggang Dengan waktu 15 menit Udah jadi Nah ini tinggal kita tunggu mateng Nah ini Kita mau ikutin sama suamiku Hmm Enak Enak banget Hmm Tegi smithnya Kamu udah banyak banget Kamu sih gak mau pake sayur manis Gak enak Nah itu dia kelapertatnya Maaf banget ya sebelumnya Kalau aku lupa bangetnya Videoin waktu Ngeluarin dari oven Terus waktu itu Aku juga lupa buat Itunya Penutupnya Video penutupnya Aku lupa Jadi ini aku pake Foto dari kelapertat aja Nah ini gampang banget Cara pembuatannya Kalian pasti bisa buatnya Terus kalau kalian gak mau manggang Kalian gak perlu repot Udah selesai step yang Setelah dimasukin almond foil Bisa langsung dimakan Tinggal ditaburin almond sama kismis lagi aja Terus abis itu Untuk yang dipanggang Dia lebih Kayak crunchy-crunchy gitu kan Atasnya Jadi setelah kalian mau pilih dipanggang Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Nantikan video-video berikutnya See you next video Bye bye Mwah Mwah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya